Si Astri mulai dari dulu awal pertama kali beli bisa jadi kayak gini terus sampai sekarang udah jadi kayak gini Itu seperti apa sih prosesnya dan kira-kira butuh biaya berapa Oke guys balik lagi ketemu dengan saya Mas Bai apa kabar kalian semua hari ini Jadi malam ini aku mau naik red pakai si Astri dengan tampilan terbarunya Dan aku juga hari ini mau menjelaskan sedikit bukan menjelaskan sebenarnya sedikit cerita tentang progres Si Astri ini mulai dari dulu awal beli sampai bisa jadi kayak gini karena banyak banget dari teman-teman yang tanya Mas 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 cerita awal pertama kali ngebangun si Astri Mas Mas bajet buat ngebangun si Astri Mas progres apa progresnya si Astri Gimana banyak banget pokoknya yang ngedient tanya tentang si Astri jadi hari ini aku mau naik red sambil ya sedikit cerita-cerita Kita tentang perubahan Astri mulai dari pertama kali awal beli dulu sampai bisa jadi kayak gini guys jadi ini velgnya udah velg palang terus ya pakai saya putih bagel depan is nanti pokoknya tak ceritain sambil jalan guys jadi oke kita Netred pelan-pelan aja sambil nanti aku ceritakan pelan-pelan soal si Astri ini guys Nah oke guys jadi ayo sekarang kita naik ride pelan-pelan pakai si Astri sekarang udah jam 9 malem guys dan hari ini hari hari Senin tanggal 25 Januari 2021 aduh apa kabar kalian semua guys hari ini apakah sehat-sehat selalu dan ya semoga dilancarkan recekinya amin ngomong-ngomong Surabaya udah PPKM alias PSBB jilid 2 sampai tanggal 28 Februari jadi ini baru jam 9 malem yang jalanan udah kelihatan sepi banget dan Oh ya balik lagi ke topik Hai bahasan kita yang pertama ya guys jadi hari ini aku mau sedikit bercerita tentang progresnya si Astri mulai dari dulu awal pertama kali beli bisa jadi kayak gini terus sampai sekarang udah jadi kayak gini itu seperti apa sih prosesnya dan kira-kira butuh biaya berapa karena banyak banget temen-temen yang nanya di DM mas budget buat bangun si Astri berapa sih mas mas cerita progres awal mulanya si Astri sampai bisa jadi kayak sekarang terus Mas dana pelajar ada inspirasi buat modif Astria mas banyak banget pokoknya jadi aku bingung banget harus ngebales seperti apa dan hari ini aku bakalan ceritakan tentang bagaimana dulu dulu awal pertama kali beli si Astri guys dulu tuh aku belinya motor legenda ya buat kalian yang mungkin pengikutku yang udah lama Astri dulu masih jelek masih standart lah masih Astria legenda bapak-bapak dulu sering dihina temen-temen sepeda opo yang sepeda bapak-bapak tapi ya wis lah apapun dinikmat setiai sampai akhirnya bisa jadi kayak gini selaku beli legenda tahun legenda dua tahun 2002 itu seharga enggak sampai 3 juta cuman 2 juta 900 lah juta 900 sekian pokoknya aku beli habis itu tak pakai beberapa bulan terus ya Alhamdulillah sih bisa sedikit di restorasi jadi Astria Grand plus tahun 9394 ya ini karena begelnya panjang buat kalian yang penasaran gimana cara motong legenda dua bisa jadi Astria bulis kayak gini kalian bisa tonton videonya di atas sini linknya di deskripsi sini nanti kalian tinggal klik aja disitu ada proses restorasi Astri mulai dari masih legenda dua sampai bisa jadi lebih pulis kayak gini guys nah terus habis itu setelah beli berapa bulan ngumpulin duit akhirnya eh apa ya tabungan ngumpul juga guys aku nemu nah bukan nabung duit ya nabung nabung barang aku nemu apa namanya cover body cover body nya puluh 9394 aku beli dari anak Siddhar 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 kalau Mojokerto itu pokoknya daerah perbatasan situlah aku dapat harga 170 itu bekas tapi original ya walaupun strippingnya enggak orisi strippingnya kayaknya stripping biasa terus apa bodinya juga udah repaint tapi it's okelah yang penting pokoknya itu bahannya bahan original ya guys terus apalagi ya habis itu terus tak potongin ke tukang las seperti yang videonya aku kasih tahu tadi kalian bisa tonton aja terus ke tukang las disitu Oh beli bagel beli bagel belakang Oh ya buat kalian yang nanya Mas bagelnya sampai nihku tahun berapa bagelnya Mas baik itu tahun berapa ini bagel yang tak pakai ini tahun 93 93 94 jadi apa ya pangkon bautnya tuh ada empat terus bagelnya kelihatan panjang lah kalau yang 9192 itu kan pendek ya di belakang aja terus pangkon bautnya cuman dua kenapa aku pilih tahun 93 94 karena apa ya kalau bagelnya panjang kan enak kalau misalkan kita pakai apa ya jaring gitu guys jadi bisa ditaruh jaring aman lah kuat jadi kalau turing tuh bisa buat cantolan jaring lebih kuat daripada dicantolin di jok nanti apa ya emang guys kulit joknya nanti bisa apa itu bisa sobek nah terus kalau buat kalian yang tanya Mas kok ada kayak rak keranjangnya gitu itu nyarinya gimana di online shop sebenernya udah apa ya sudah banyak banget guys kalian tinggal ketik bagel bulus rak jepret rak jepret atau apa gitu pokoknya tahun 93 94 nanti keluarnya sama persis kayak punya saya harganya kisaran Rp150.000 ya Rp150.000 ada-ada jepretannya guys ya kan ada dua dulu itu pertama yang keluar ya emang sama panjangnya belakangnya cuman enggak ada jepretannya kalau yang terbaru tuh udah ada jepretannya jadi enak misalkan kalian bawa jasujan atau apa jadi jepret langsung guys terus bagel udah kepasang habis itu tak bawa ke tukang las pinggir jalan tak gerinda-gerinda sendiri tak las-las sendiri Enggak aku sendiri sih aku bayar tukang las pinggiran guys bukan bengkel ya tukang las pinggiran jadi tak suruh motongin sama tak suruh aku ngelas buat tutupkan cover bodinya terus habis itu apalagi ya programnya Oh dulu awal beli sayap beli sepion banyak lo pokoknya sampai lupa aku terus habis itu yang gak banyak-banyak banget juga sih terus habis itu beli velok ke ngajuk terus habis itu beli nih rak jepret yang tepat terus natajok terus apalagi ya ganti noken as kalau noken as tuh aku nggak beli karena kebetulan di endorse dapat endorse gratisan dari salah satu produk noken as yang cukup terkenal di Instagram ya lumayanlah sedikit mengurangi budget lah terus apalagi ya kayaknya cuman itu deh nggak terlalu banyak perubahan yang dirubah untuk Astri mungkin aku aku awal dari eh aku ulang dari awal ya guys kayak misal cepet depan ini ini belinya cuman berapa ya 65.000 masalah 65.000 terus telep telep set ban telep itu aku dapat cuman sekitar 400 ribuan aja tapi aku ngambilnya di ngajuk guys tidak 400.000 terus ban ban itu sekitar 350 lebih lah sama ban telepnya 400-an lah pokoknya 400 terus apalagi ya ini sayap-sayap ini sayapnya Ini enggak originalis angga sampe bye nggak sampai lebih 100 as ratus lah ya nah disertus terus sepion sepion ini 거리 legenda aku Niti beli baru di temanku 60.000 kalau nggak salah 60.000 terus menerin jok ya 100.000 terus apalagi ya terus ini cover body ini cover body nya itu 170 tadi ya 170 terus bagel bagel nya 150 nanti totalnya tak taruh di bawah sini ya guys tak tuliskan di bawah sini jadi kalian punya gambaran rincian kira-kira kalau modal legenda 2 sampai bisa jadi bulus kayak punya saya ini budgetnya seginian lanjut-lanjut terus habis rak tadi kita potong kita pasang udah gak ada cuman itu lainnya cuman service rutin bulanan lah ganti oli terus knock on ass, knock on ass itu pun dikasih guys gak beli jadi ya lumayan lah terus buat kalian yang nanya mesinnya si astri ini speknya speknya standar sumpah gak bohong saya speknya standar guys cuman pake knock on ass terus dari ya salah satu produk terkenal di instagram lah sudah pokoknya pake knock on ass itu aja yang udah PNP ke mesin standar terus minta spek knock on assnya untuk touring ya kalau dibilang enak sih ya enggak enak-enak banget lah tapi sengkai masih lebih enak daripada mesin motor standar terus apalagi ya udah itu aja guys gak ada paling ya perawatan biasa ganti oli dicuci isi bensin terus gak ada sih itu perasaan menurutku ya jadinya kurang lebih seperti ini nanti totalnya kalian liat aja di bawah sini nanti udah tak total terus jadi buat kalian yang pengen ragat legenda atau astriah kan seenggaknya kalian udah punya gambaran lah kalau misalkan pengen modif dikit-dikit simpel tapi yang penting jadi grand pulus kekinian sengjarin musiman kurang lebih habisnya segitu guys nah jadi mungkin itu dulu yang bisa saya kasih tau ke kalian karena ini saya mau sekalian kembali ke arah pulang kembali ke arah pulang jadi yes thank you for watching this video guys mungkin mungkin besok hari apa ya semingguan lagi lah saya mau trip ke kediri guys ya semoga aja gak ada kentalah lah sama si astriah buat kalian yang pengen ngopi bareng di kediri kalian full aja instagram ku ada di atmasbymv jadi nanti kita update di story instagram kalian bisa mantengin mungkin posisi saya lagi dimana bisa ngopi-ngopi bareng monggo saya tidak pernah apa ya membatasi harus gimana gimana kebetulan posisi saya ada di tempat yo ayo ngopi bareng yaudahlah guys mungkin itu dulu yang bisa saya ceritakan dan menjawab kekepuan kalian semua aduh thank you for watching this video saya mas bay pamit undur diri jangan lupa like share komen dan subscribe buat kalian semua thank you for watching this video lagi aduh bingung mau apaan guys yaudahlah terima kasih udah nonton video-video saya sampai jumpa di video selanjutnya dadah waalaikumsu bye-bye bye sub indo by broth3rmax